Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di kisah warganek Bareng gue Wira Kali ini gue akan melanjutkan cerita tumbal pengasian Nyis Lasih Tempuran Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya Silahkan tonton sampai akhir Dan tak usah lama-lama lagi Kita simak ceritanya Saat berpamitan Wulan sengaja mengedipkan satu matanya Pada Raka Lalu meminta nomor ponsel Raka Wulan tahu Doni melihatnya mengedipkan mata pada Raka Saat itu wajah Doni Menyeratkan cemburu yang sangat Setibanya di rumah Wulan segera menghubungi Raka melalui aplikasi Perpesanan instan Menanyakan Apakah Raka masih di cafe bersama Doni Kata Raka Mereka masih di sana Wulan kemudian menghubungi Raka melalui panggilan video Agar Doni semakin cemburu Melihat Raka melakukan panggilan video dengannya Benar saja Di setelah panggilan videonya dengan Raka Tiba-tiba Doni membentak Raka Doni mempermasalahkan laptop yang dipinjam oleh Raka Dan belum dikembalikan Tugasku keteteran gara-gara kamu pinjam laptop Dan belum dikembalikan Kamu sengaja ya Bikin kerjaan aku berantakan Wulan mendengar percakapan itu Melalui panggilan video Tiba-tiba wajah Raka yang ada pada layar ponselnya bergoyang Lalu yang terlihat hanya langit-langit cafe Dan suara orang bertengkar Sepertinya ponsel Doni ditepiskan hingga terjatuh ke lantai Wulan mengakhiri panggilan video tersebut Dia tersenyum senang dan menang Dia berniat untuk tidak menghubunginya Hingga beberapa hari ke depan Tumbal pengasian mulai berjatuhan Ternyata pertengkaran antara Doni Dan Raka di cafe itu Berlanjut dengan berkelahian Wulan mengetahui dari berita yang ditontonnya di televisi Beberapa hari setelah kejadian itu Akibat dari berkelahian tersebut Raka tewas karena Doni nekat Masuk ke dapur cafe Dan mengambil sebilah pisau dapur Yang digunakannya untuk menikam Raka Mengetahui kabar itu Wulan sangat senang Dendamnya pada Raka Sudah terbayar Tapi Wulan belum puas Karena Doni masih hidup Wulan pun mengatur rencana lain Dia akan mengunjungi Doni di sel Dia harus membalas dendamnya Meski Doni berada dalam sel Doni terlihat senang saat Wulan menjenguknya Wajahnya berseri-seri Tiba-tiba keningnya berkerut Dan wajahnya menegang Saat Wulan membisikkan sesuatu padanya Wulan mengatakan Dia tidak akan mau bertemu lagi Dengan Doni Jadi lebih baik Doni bunuh diri Jika dia ingin melihat Wulan bahagia Besokan paginya Jasad Doni ditemukan tak bernyawa Di dalam sel Urat nadinya terputus Rupanya Doni menggigit urat nadinya Karena tidak ada satupun alat yang bisa digunakan Untuk bunuh diri Di rumahnya Wulan merasa menjadi lebih segar Saat bercermin Wulan melihat wajahnya menjadi jauh lebih menarik Kulitnya tampak lebih kencang Dan mudah Tapi Dia merasa ada sesuatu yang seperti ingin meledak Di dalam tubuhnya Sahwatnya menjadi sangat tinggi Wulan tidak tahu Apa yang terjadi dengan dirinya Yang dia tahu Libidonya semakin meningkat Bahkan hanya dengan melihat sosok pria atletis Di layar televisi Dia mengambil ponsel Dan menghubungi Pak Kromo Untuk menanyakan Apa sebenarnya yang terjadi Itu halum randu Itu sahwat nyislasi Naluri itu akan semakin meningkat Saat kamu sudah memberikan tumbal Cara mengatasinya Ya cuma dengan bersetubuh Dan menjadikan pria itu Sebagai tumbal Jelas Pak Kromo Melalui saluran telepon Kalau kamu kuat menahan nafsu itu Kamu tidak butuh tumbal Tapi jarang sekali ada yang kuat Biasanya mereka menggunakan peletnya Untuk menarik lelaki lain Agar mau menyetubuhi Paparnya Hasrat itu terus dirasakan oleh Wulan Selama berhari-hari Hampir sepakan dia menahan keinginan sahwatnya Hingga akhirnya Wulan menyerah Dan mencari foto teman prianya Yang dianggapnya mampu memenuhi kebutuhan birahinya Wulan memilih Santo Tetangganya yang berprofesi sebagai petugas keamanan Meski berkulit gelap Tubuh Santo cukup kekar Karena racin berolahraga Wulan merasa Santo mampu memenuhi kebutuhan sahwatnya Setelah mendapatkan foto Santo melalui medsos Wulan melaksanakan ritualnya Diakhiri dengan membakar foto tersebut Setelah mendapatkan foto Santo melalui medsos Wulan melaksanakan ritualnya Wulan lalu berpura-pura mengantarkan kue ke rumah Santo Dia tahu Santo hanya ada di rumah Karena Santo kerja malam hari Kedua orang tua Santo sama seperti ayah dan ibu Wulan Sibuk puterjak Santo terlihat senang saat bertemu Wulan di rumahnya Setelah menyerahkan kue pada Santo Wulan tidak langsung pulang Birahinya semakin meninggi Saat melihat tubuh Santo Yang dibalut kaos ketat Wulan duduk dan mengobrol dengan Santo Tapi entah bagaimana awalnya Mereka sudah berkumul di sofa Tanpa satupun benang Yang menutupi tubuhnya Beberapa belas menit berlalu Keduanya tampak berkeringat Meski pendingin ruangan menunjukkan suhu terendah Wulan terlihat sangat segar Meski nafasnya terengangah Demikian pula Santo Nafasnya memburu Dadanya kembang kembis Wulan beranjak pulang setelah memakai seluruh pakaiannya Nafsu yang tadi menyelimuti dirinya Sudah lenyap Bersama keringat yang mengering Setibanya di rumah Wulan kembali bercermin Untuk membuktikan Apakah benar Dia akan menjadi lebih cantik Dan menggeirahkan Ternyata benar Dia merasa wajah dan tubuhnya Semakin mempesona Dua hari kemudian Wulan mendengar kabar bahwa Santo tewas Di tempat kerjanya Kepala Santo remuk akibat dicatui tiang listrik Dari beton yang ada di kantornya Libido Wulan kembali meningkat Itu berarti Dia harus kembali melakukan ritual Dan menjalankan pelet untuk pria lain Hal itu terus berulang Selama beberapa bulan Wajahnya pun semakin mempesona Wulan mulai menjadi perhatian cowok-cowok Yang kemudian menjadi tumbal untuk menyisilasi Hingga suatu saat Wulan merasa benar-benar jatuh cinta Sayangnya Jordi sama sekali Tidak merespon Jordi terkenal dingin di kantor Batinnya bergolak Wulan tidak bisa menahan perasanya Berbeda dengan pria lain Yang hanya dibutuhkan untuk memuaskan sahabatnya Pria ini Jordi Benar-benar dicintainya Dedanya selalu berdetak kencang Jika kebetulan berpapasan dengan Jordi di kantor Awalnya Wulan tidak mau menggunakan pelet Untuk mendekati Jordi Tapi Jordi tidak pernah menggubris Wulan Dia hanya mengajaknya bercakap Untuk urusan kerjaan Saat di rumah Tepat tengah malam Wulan mencoba memanggil nyisilasi Dia memohon pada nyisilasi Agar jika dia memelet Jordi Nyawa Jordi tidak diambil sebagai tumbal Namun Seperti yang disampaikan sejak awal Semua pria yang terkena pelet nyisilasi Harus menjadi tumbal Satu-satunya cara agar pria itu tidak menjadi tumbal Adalah Wulan harus mati Wulan berharap Pak Kromo mampu membantunya kali ini Karena dia ingin mendapatkan Jordi Tanpa menggunakan pelet Sama seperti yang dikatakan nyisilasi Pak Kromo mengatakan Jika ingin mendapatkan Jordi Wulan harus menggunakan ilmu peletnya Karena dari penerawangannya Jordi tidak mencintai Wulan Beberapa hari berlalu Setiap kali bertemu Jordi Wulan selalu berusaha untuk kerama Dan mencari perhatian Kini nafsu birai Wulan mulai memuncak Setelah tumbal terakhir dipersembahkan Pada dua pekan lalu Wulan mengambil jalan pintas Dia melakukan ritual yang sama dengan yang dilakukannya Pada pria-pria sebelumnya Foto Jordi diperoleh dari arsip kantor Esokan harinya Jordi berubah total Dia bersikap sangat manis pada Wulan Bahkan Jordi mengajaknya nonton berdua Wulan menyambut hangat permintaan Jordi Ternyata Jordi cowok yang romantis Dan sopan Selama dalam bioskop Tak jarang Jordi menggenggam cemari Wulan Tapi tidak lebih Sepulang dari nonton Wulan mengajak Jordi untuk singgah di rumahnya Kedua orang tua Wulan tidak akan pulang hari ini Ayahnya sedang berada di pulau lain Untuk urusan kerjaan Sedangkan ibunya ada acara di kota lain Berbeda dengan pria-pria korbannya yang terdahulu Kali ini Wulan tidak agresif Saat bersama para tumbal Wulan lebih kalem Meski libidonya meningkat drastis Tapi Dia sadar Bahwa hidup Jordi tidak akan lama lagi Nyawanya hanya tinggal beberapa hari lagi Meski demikian Wulan bertekad Untuk menjaganya Mereka mengobrol tentang apa saja Tanpa terasa malam semakin larut Ada sesuatu yang meledak-ledak Dalam tubuh Wulan Ada birahi Yang harus ditentaskan Akhirnya hal itu terjadi juga Wulan dan Jordi merengkuh kenikmatan bersama Menghabiskan malam dengan canda dan cumbu Yang diiringi dengan aliran keringat Setelah semua selesai Jordi pamit pulang Tapi Wulan tidak mau membiarkan Jordi pulang sendiri Wulan meminta agar Jordi bermalam Apalagi Sekilas dia melihat bayangan nyislasi Yang melintas Aku harus pulang Karena aku gak pamit sama orang di rumah Besok kita ketemu lagi Jordi memaksa untuk pulang Wulan pun mengiakan Tapi tanpa sepengetahuan Jordi Dia mengikuti Jordi Dari belakang Dengan sepeda motornya Kekhawatiran Wulan terjadi Di tengah perjalanan Wulan melihat nyislasi Ada di boncengan sepeda motor Jordi Dia menutup mata Jordi Dengan selendangnya Yang membuat Jordi Tidak bisa melihat jalanan Sementara dari arah depan Satu truk berukuran besar Melaju dengan kecepatan sedan Dalam hitungan belasan detik Jordi dipastikan Akan menabrak truk itu Jika matanya tertutup Suara tabrakan terdengar keras Beberapa pengguna jalan Langsung mengerumuni Pengguna sepeda motor Dan truk Yang ditabraknya Darah bercaceran Di sekitar lokasi tabrakan Pengemudi sepeda motor Tewas di tempat Kepalanya hancur Karena terkena Bember truk Beberapa meter Dari lokasi tabrakan Jordi juga terjatuh Bersama sepeda motornya Tapi dia hanya Mengalami luka ringan Karena ditabrak Dari belakang Rupanya Wulan sengaja Menabrak sepeda motor Jordi Dari arah kanan Agar Jordi Tidak menabrak truk Yang melaju Dari arah berlawanan Tapi sepeda motor Wulan terdorong Ke kanan Dan bertabrakan Dengan truk itu Tanpa dilihat Oleh orang yang berkerumun Wulan melayang Pergi bersama Nyiselasi Menuju Kerajaannya Menjadi pelayan Nyiselasi Hingga Kiamat tiba Itulah akhir cerita Tumbal pengasian Nyiselasi Tempuran Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasihtengah Terima kasih.